Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik Dalam berkebun atau menanam atau bertani secara organik itu tidak ada kesalahan Tidak ada kesalahan Walaupun tanaman kita dimakan hama itu bukan kesalahan Walaupun tanaman yang kita tanam layu itu juga bukan kesalahan Semua itu adalah bagian dari proses kita untuk menuju sukses Yang penting apa? Kita pelajari terus Kita amati terus Karena alam ini sudah berjalan sedemikian rupa Sudah diatur oleh Allah itu Sudah saling membantu, saling menjaga, saling menguntungkan semuanya Misalnya tanaman kita dimakan ulat Ulat juga makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Untuk sebagai pelengkap dalam kehidupan alam semesta ini Ulat setelah makan tanaman kita Dia akan berubah menjadi kempompong Kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu Sebelum berubah ulat sudah mengeluarkan kotoran Kotoran itu menjadi nutrisi bagi tanaman Setelah dia berubah menjadi kupu-kupu Dia akan terbang dan hinggap di tanaman kita Dia akan memakan serangga dan lain sebagainya Sama dengan misalnya kayak ada hama-hama yang lain juga seperti itu Mereka pada satu saat itu akan menjadi hama Tapi di saat yang lain dia akan membantu tanaman kita Kemudian ketika layu, ditanam layu mungkin di dalam ada jamur yang tidak baik Kemudian kemungkinan media atau kompos yang kita berikan belum matang Sehingga di dalam tanah itu PH nya tidak normal Tapi itu semua adalah bagian dari proses Kalau kita amati kemudian kita lanjutkan berkebunnya Tidak berhenti di situ saja Maka habis itu, setelah itu Kita akan mendapatkan tanah yang subur Karena proses tadi yang kompos belum matang di tanah itu Berakibat fatal terhadap tanaman Itu adalah suatu proses yang nanti setelah proses itu Dia akan menjadi kompos yang sangat menyuburkan tanah Sehingga ketika kita tanami di musim tanam selanjutnya Itu akan sudah menjadi bagus sekali Kemudian banyak sekali hal-hal yang dikeluakan teman-teman Kena hamal, kena penyakit, tanahnya tidak subur, ada yang keras Satu hal yang banyak ditanyakan, katanya tanahnya keras Ketika musim kemarau tanahnya keras sekali Ketika musim hujan tanahnya seperti lumpur Nah itu adalah tanah liat Sama tanah kita juga ini Kalau musim kemarau itu pecah-pecah tanahnya Ini kan pecah-pecah Ini alhamdulillah tadi malam hujan Sehingga sudah agak basah tanahnya Tanamannya juga hijau-hijau Jadinya alhamdulillah Kemudian ketika hujan banyak Tanah yang pecah-pecah ini Akan menjadi kayak lumpur Nah solusinya apa? Solusinya ya kita masukkan kompos sebanyak banyaknya Kita masukkan bahan organik sebanyak banyaknya Bisa dari kotoran hewan, bisa dari sampah-sampah Kayak gini misalnya Ketika kita membersihkan pekarangan Sampah-sampah ini kita tumbuk begitu saja Nanti lama-lama dia akan menjadi kompos Dan bisa kita masukkan lagi ke pekarangan Sehingga pekarangannya banyak mengandung bahan organik seperti ini Ini pohon pisang yang tidak kita harapkan Nanti bisa kita ambil Kemudian bisa kita jadikan bahan baku untuk kompos Atau bisa dicacah Kemudian ditebar ke seluruh lahan Nah nanti dibungsikan sebagai mulsa Dan lama-lama dia akan menjadi kompos lagi Semua ini adalah proses Kayak gini nih Misalnya bonggol pisang ya Bonggol pisang kan ini disini Di dalamnya itu nutrisinya banyak sekali Karena apa? Ketika bonggol pisang kita biarkan Maka dia akan tumbuh anak-an pisang Jadi dibonggol pisang ini adalah sumber nutrisi Sumber kehidupan yang sangat bagus Sehingga ketika kita aplikasikan ke lahan Misalnya kayak gini supaya mudah saja ya Kita rajang tipis-tipis Kemudian kita tebarkan di sela-selah bedengan Nanti dia akan menjadi kompos dengan sendirinya Ini tanaman pisang Yang bonggolnya di dalam masih ada Ini tumbuh lagi Walaupun sudah kita tebang Kemudian kita tutup tanah Dia akan tetap tumbuh lagi Nah seperti itu Jadi semua itu adalah proses Semua makhluk hidup Baik itu yang baik maupun tidak baik Itu semuanya akan memberikan manfaat Kepada kita Baik secara langsung maupun tidak langsung Jadi teman-teman tetaplah Semangat dalam menanam secara organik Kenapa? Karena lama-lama pertanian konvensional akan semakin menjerit Kenapa? Karena pupuknya sangat-sangat mahal Kemudian obat-obatan kimia juga sangat-sangat mahal Sudah mahal Langkah lagi di pasaran Dicari susah Beli saja susah Padahal beli saja susah Tapi kenapa orang masih tetap memburu itu? Karena mindsetnya sudah terdoktrin Dari awal itu Mindset para petani itu sudah terdoktrin Sudah dimasuki Sudah kayak semacam dicuci otaknya Sehingga ketika dia bertani itu Kalau tidak pakai pupuk kimia sintetis Kalau tidak pakai obat-obatan Dalam pikirannya adalah tidak panen Itu Makanya Pupuk kimia sintetis Obat-obatan kimia sintetis itu Apa namanya? Laris manis Dan akhirnya harganya mahal Dan barangnya langka Solusinya apa ya? Menanam secara organik Mereka banyak kan takut Menanam secara organik Nanti hasilnya tidak bagus Hasilnya tidak banyak Capek dan lain sebagainya Dari dulu Waktu kita kecil Apalagi sebelum kita lahir Orang tua kita Pembah-embah kita Itu menanam secara organik Tapi mereka tetap bisa eksis Tetap bisa hidup Sehingga Buktinya apa mereka eksis Mereka bisa bertahan Nah ini kita keluar ini Ada kita Kita kan dari mereka Nah iya Alam ini Kalau tidak kembali lagi Ke zaman dulu Cara pola-pola pertanian Cara pola-pola kehidupannya Maka Akan semakin terjadi Kerusakan yang sangat parah Maka dari itu Banyak ahli yang mengatakan Bahwa waktu saat Kita akan mengalami Kelangkaan pangan Karena lahan semakin habis Lahan pertanian yang ada Itu rusak Pasirnya kurang maksimal Banyak hama dan lain sebagainya Sudah lah Yang penting kita menanam secara organik Dimulai dari diri sendiri Dari keluarga kita Nanti Kalau kita Konsisten Menanam secara organik Dan hasilnya bagus Otomatis nanti Tetangga Para tetangga Itu para saudara Akan ikut-ikutan Kayak ikut-ikutannya Mungkin karena terpaksa Mereka tidak bisa Membeli bubuk sintetis Dan mereka Tidak bisa Membeli Obat-obatan kimia Ya itulah Yang penting Tetap semangat Ya teman-teman ya Ini sekedar motivasi saja Sedangkan untuk cara-cara Bertanian secara organik itu Masing-masing orang berbeda-beda Mereka semua mencari Cara yang terbaik Sesuai dengan kondisi mereka Sesuai dengan lingkungan mereka Jadi bisa diterapkan Bisa dicontoh Terserah dan menyesuaikan Dengan lingkungan kita masing-masing Terima kasih Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh